PILPRES 2019 Ketua KPU Hasim Asyari mengatakan 5 debat Capres dan Cawapres yang digelar di PILPRES 2024 akan menghadirkan seluruh pasangan Capres dan Cawapres dalam setiap sesi debat Hal tersebut telah disepakati oleh KPU dan tim sukses dari masing-masing paslon Sepada dasarnya dalam pertemuan KPU dengan tim pasangan calon 5 kali debat itu pasangan calon semuanya hadir hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda Pada saat debat Capres maka proporsinya Capres untuk bicara lebih banyak Ketika debat Cawapres maka proporsinya Cawapres juga yang lebih banyak Mengapa dua-duanya harus hadir Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau-beliau berdua masing-masing pasangan calon kan timbuk antara Cawapres dan Cawapres Menanggapi hal tersebut Cawapres nomor urut 1 Mahamin Iskandar mengaku tak mempermasalahkan apapun format debat yang diputuskan KPU Cak Emin menyerahkan sepenuhnya kepada KPU yang memiliki kewenangan Saya menurut saja apa pokoknya maunya KPU kita ikut KPU model apa saja itu kewenangan KPU Apakah ini ada calon yang di paslon yang diuntungkan dengan aturan ini? Saya gak tahu lah Tanya KPU yang jelas saya pada posisi sama Mas Anies tunggu saja apapun yang menjadi keputusan KPU Tanggapan serupa juga diberikan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka Gibran menyatakan dirinya hanya mengikuti keputusan KPU Perubahan format debat ini pun diakui Gibran tak menguntungkan siapapun Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku siap menghadapi apapun skenario mengenai debat Pilpres 124 yang disusun KPU Ia pun menyerahkan segala proses penyelenggaran pemilu ke KPU dan membiarkan masyarakat yang menilai Komisi pemilihan umum menyebut perubahan format debat Pilpres 124 tetap mengacu pada Undang-Undang Pemilu maupun peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 KPU menegaskan tak menghapus debat antar calon wakil presiden hanya saja Cawa Pres akan didamping Mica Pres selama debat Tim Liputan, Kompas TV Jelera Komisi pemilihan umum menegaskan adanya perubahan format debat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 bukan mendiadakan debat Cawa Pres lalu sebenarnya apa dampak dari tidak adanya debat Cawa Pres secara khusus siapakah yang diuntungkan atau siapakah juga yang dirugikan lalu bagaimana masyarakat sebagai pemilih melihatnya kita akan bahas pagi hari ini bersama sejumlah narasumber sudah hadir di studio Pakar Komunikasi Politik Universitas Nasional Prof. Lely Ariane dan juga Koordinator Melukas Democratization Watch Iksan Tualeka Selamat pagi Ibu dan Bang Ikan Selamat pagi, Assalamualaikum dan melalui sambungan Zoom juga ada Komisioner KPU periode 2012-2017 yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabu Gibran Juri Ardian Troll Selamat pagi Pak Juri Selamat pagi Mas Selamat pagi Prof Selamat pagi Mas Selamat pagi Mas Juri Selamat pagi Saya ke Bung Iksan dulu sebagai perwakilan publik ini Apa yang dikhawatirkan sebenarnya dengan tidak adanya debat Cawa Pres Sebenarnya kita melihat KPU bisa-bisa saja mengubah format ya karena mereka punya kewenangan untuk melihat apakah satu format itu relevan atau tidak Cuma dia menjadi problem belakangan ini karena kita punya presiden kita punya legal and political issue atau problem terkait dengan hukum dan politik dalam proses pemilihan presiden yang berlangsung belakangan ini kita tahu putusan MK nomor 90 dan kemudian itu di apa namanya ditanggap secara signifikan oleh MK-MK kemudian kita juga punya problem yang lain ketika masyarakat sipil melaporkan KPU karena proses penerimaan bakat Capres dan Cawapres itu menggunakan PKPU nomor 19 yang saat itu menyaratkan calon wakil presiden dan presiden itu minimal usia 40 jadi mereka menerima pendaftaran dengan PKPU yang menyaratkan Capres dan Cawapres harus usia 40 sambil menunggu putusan MK ini ini presiden yang berikutnya kemudian kita juga melihat belakangan ada keputusan presiden nomor 53 yang kemudian memberikan apa namanya ruang kepada menteri anggota DPR kemudian kepala daerah untuk tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya ketika calon menjadi Capres dan Cawapres nah ini menjadi presiden sehingga ketika hari ini KPU mengubah format publik sudah kadung melihat ada semacam upaya untuk memberikan afirmasi lagi-lagi kepada calon tertentu nah situasi ini tentu membuat polemik itu terjadi sehingga kita mendiskusikan hari ini jadi sekali lagi padahal pada sisi yang berikutnya kita sedang membangun satu tradisi pada pemilu 2019 kita melihat bagaimana Capres dan Cawapres itu berdiri sendiri di depan panggung kemudian di challenge oleh audiens di challenge oleh moderator untuk diketahui bagaimana kapasitas dan kemampuan mereka bagaimana pemahaman mereka tentang misi-misi karena ini penting kita negara yang apa namanya mengandung sisi presidensial itu posisi Wakil Presiden sangat strategis kalau kemudian Presiden berhangat tetap yang pasti menggantikan itu adalah Wakil Presiden sehingga Wakil Presiden itu bukan sekedar ban serep tapi harus benar-benar orang yang bisa diuji dilihat kapasitas dan kapabilitasnya nah kita juga seringkali juga apa namanya mengadopsi ya sistem demokrasi prosedural dari Amerika misalnya kita bisa melihat disana tahun 2020 kemarin Capres dan Cawapres Kamal Haris dan Mike Pence gitu mereka beradu agrumentasi saling memblejeti pikiran-pikiran mereka gagasan-gagasan mereka pisih-pisih mereka dan itu dilihat oleh publik bukan saja agar publik punya preferensi tapi juga dalam rangka untuk memastikan bahwa mereka ini bukan kaleng-kaleng begitu nah ini yang kita sudah mau adopsi atau sudah kita adopsi mau kita jadikan tradisi tapi di pemilu 2019 ini formatnya diubah dan perubahan format ini punya presiden dan kemudian menemukan reaksi publik sekali lagi saya mau bilang bahwa kalau ini tidak di apa namanya di apa namanya dikondisikan lagi oleh KPU dia akan menjadi semacam akumulasi akumulasi kekecewaan publik yang pada pada ujungnya nanti akan ada apa namanya distrust dan kemudian pemilu ini akan dianggap kurang demokratis begitu kurang legitimate kurang legitimate oke saya akan bertanya ke Bung Juri dulu Bung Juri sebagai komisioner KPU yang pernah duduk di Komisi Pemilu Umum dan sekarang juga menjadi tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran Bung Juri kalau lihat pernyataannya Bung Iksan tadi ini semakin apa ya seperti apa menambah ketidakpercayaan publik begitu kepada salah satu pasangan calon ya saya juga tidak bisa menampik bahwa ini diarahkan kepada pasangan calon Prabowo Gibran begitu apa respons Anda soal ini Bung Juri ya pertama saya ingin mengkritisi ya termasuk dari host ini Kompas TV yang menyatakan bahwa KPU mengubah format dengan menghilangkan debat cawapres oke saya mau tanya ini ada di mana ketentuan mengenai penghilangan debat cawapres secara khusus maksud kami Bung Juri gini pertama undang-undang mengatur tentang debat pasangan calon cawapres cawapres peraturan KPU juga mengatur hal yang sama statement dari KPU juga menyatakan tidak ada penghilangan debat cawapres jadi statement atau narasi yang menyatakan bahwa menghilangkan debat cawapres betul-betul narasi yang menyesatkan dan merugikan pasangan calon kami gitu Prabowo Gibran jadi ini menurut saya sesuatu yang memang perlu diluruskan oke bahwa dari sisi peraturan maupun dari sisi penerapan yang akan dilakukan oleh KPU tidak ada penghilangan debat cawapres yang kedua yang kedua bahwa seluruh pengaturan mengenai debat cawapres cawapres ini seluruhnya menyatakan undang-undang maupun peraturan KPU adalah debat pasangan calon jadi kalau pada saat pelaksanaan debat cawapres maupun cawapres pasangannya dihadirkan atau hadir maka ini adalah sesuai dengan undang-undang jadi tidak ada tidak ada yang melanggar atau mengubah format dari debat ini oke nah jadi sebetulnya secara aturan maupun secara praktek tidak ada problem kecuali kita memang mau mengatakan bahwa Gibran tidak siap untuk debat Gibran atau cawapres nomor urut tua itu siap melakukan debat dengan format apapun bahkan dari tiga cawapres yang ada satu-satunya cawapres yang punya pengalaman debat dalam kontestasi pemilu atau pilkada itu mas Gibran jadi apa yang dikhawatirkan dari proses ini jadi tidak ada kecuali membangun narasi untuk memocokan atau mempremi mendiskreditkan cawapres Gibran oke itu itu yang perlu kami kritisi ya mungkin yang yang harus saya tambahkan juga bahwa yang dikritik itu sebenarnya bukan penghilangan debat cawapres tapi secara khusus khusus untuk cawapres begitu ya jadi tidak didampingi cawapres ya begitu bung juri hanya secara khusus cawapres kan kalau di 2014 cawapres sendiri begitu ya cawapres sendiri lalu ada juga yang berpasangan 2019 juga begitu nah saya ingin juga bertanya kepada Anda sebagai komisioner KPU yang pada saat itu juga ikut menyusun format debat di tahun di pemilu 2019 kenapa baru sekarang begitu kira-kira pertanyaan publik kok 2019 tidak terpikir seperti ini begitu lalu apa masalahnya kalau ada perubahan kalau dianggap dalam proses perubahan ini ada sesuatu yang lebih baik begini di dalam seluruh penyelenggaraan pemilu otoritas mengatur pelaksanaan pemilu itu ada di penyelenggaraan pemilu ya jadi biarkan KPU menyusun dan menetapkan apa yang menjadi keunangannya nah bahwa kemudian KPU mendengarkan meminta masukan dari berbagai pihak termasuk dari LO dari perwakilan pasangan calon untuk menyusun dan membuat regulasi teknis dalam pelaksanaan debat itu sesuatu yang wajar menerima masukan oke maka ada rapat lah perwakilan para calon ini untuk memberikan masukan dan dalam beberapa informasi yang kita dapatkan termasuk LO kami bahwa di dalam di dalam rapat antar LO ini juga sesuatu yang gak ada masalah dan bahkan keluar dari LO atau perwakilan dari pasangan calon yang lain jadi ini betul-betul perdebatan di luar penyelenggara perdebatan di luar para calon tetapi adalah kelompok yang ingin memang membangun narasi seperti itu Prof Lely dari sisi komunikasi politik fenomena yang terjadi saat ini perubahan hormat meskipun secara khusus katanya tidak tidak dihapus begitu ya tetap ada cawapres yang berdebat pada saat debat pilpres nanti meskipun didampingi secara komunikasi politik pandangan Anda ya pertama memang tentang debat ini ya diatur lewat pasal 277 undang-undang nomor 7 2017 tentang pemilu dan PKPU 15 tahun 2023 memang disitu dijelaskan 5 kali jadi 3 kali untuk cawapres 2 kali untuk cawapres tapi berarti kan memang dijelaskan secara khusus ya 3 kali cawapres 3 kali nah kemarin memang tadi saya dengar banyak pendapat yang muncul di media termasuk di kompas TV dari pihak TKN temannya mas juri mengatakan itu atas permintaan pasangan Anies dan Caimin kalau Caimin bilang ya terserah saja gitu kan dari pasangan Prabowo Gibran gak ada kita bilang begitu katanya dan sebagainya jadi intinya memang menurut saya supaya tidak menimbulkan prejudice pesan politiknya tidak liar kemana-mana seolah-olah memang tadi mas juri juga mengatakan bahwa kecuali untuk mengatakan bahwa Gibran tidak berani memang ada mas tuduhan itu jadi tuduhan itu memang ada ini namanya prejudice politik yang tidak bisa dihindari jadi supaya persepsi publiknya tidak liar tidak berkelindang kemana-mana seolah-olah ingin menunjukkan Gibran gak berani nih tanpa didampingi kenapa gak dikembalikan saja misalnya pada peraturan KPU yang sebenarnya pelaksanaan itu seperti 2019 kecuali ingin memang agar Gibran didampingi jadi kita balikin nih kalimatnya mas juri seperti itu ini kan pesan publik yang sudah saya tangkap juga dimana-mana termasuk di medsos semak leman nih saya buka medsos buka juga argumentasi banyak orang mas juri jadi intinya banyak kelompok yang menginginkan kembali saja seperti format yang aslinya dan tidak menyalahi benar mas juri mengatakan memang benar mas juri mengatakan ini adalah debat pasangan calon tidak apa-apa juga didampingi asal tidak menjawab tidak ikut menjawab jadi calon presidennya tidak ikut menjawab ketika pertanyaan itu diajukan kepada calon wakil presidennya intinya seperti itulah kira-kira ya yang ditakutkan kalau ikut menjawab ikut menjawab berarti ini yang harus dikawal juga bagaimana format selanjutnya format selanjutnya forum group discussion yang sudah disusun mohon maaf kalau pemilu 2014-2019 2019 itu malah sama sekali tidak sesuai dengan undang-undang karena di 2019 ada debat pasangan calon kalau ada debat pasangan calon maka dan kita saklek membaca undang-undang maka itu tidak diatur itu artinya dia keluar dari ketentu undang-undang karena ada dua kali debat pasangan calon jadi kita ingin membangun tradisi baru kalau kita lihat tahun 2019 betul-betul publik bisa melihat artinya cawapres dua-duanya itu secara psikologi secara mental itu siap jadi mereka berdiri di panggung tanpa perlu ada penyanggah tanpa perlu ada bantuan dan itu bagus ya publik bisa menilai dengan sendirinya bahwa mereka sebenarnya sebagai calon pemimpin bangsa itu punya kepasitas punya kemau juga punya mentalitas yang cukup tapi sekarang kenapa sih harus ada penyanggah kenapa sih sekarang harus ada yang menemani begitu yang seolah-olah itu menunjukkan bahwa ada calon yang kurang siap perlu afirmasi atau perlu ada afirmatif jadi sekali lagi kata kasarnya dia ingin mengatakan takut intinya bukan sebenarnya juga ya kan dua-duanya memang merupakan orang yang harus siap karena kalau ini kalau terjadi apa-apa dengan presidennya ketika mereka terpilih nantinya berhalangan tetap sakit yang tidak bisa sembuh lagi atau meninggal katakanlah maka wakil presiden ini akan menjadi presiden jadi sementara prejudis politik ini melihat gitu loh mas juri bahwa sebenarnya seolah-olah Gibran ini tidak siap jika tidak didamping nah selain opini itu yang terbentuk yang paling penting juga kan sebenarnya begini kita ini mengkritisi KPU sebenarnya kalau saya sebenarnya oke lah tim dari Capres-Cawapres semua yang mau berkontestasi tidak ada masalah tapi saya melihat kenapa KPU tidak punya sense of krisis begitu tidak bisa melihat situasi kebatinan publik yang sudah kecewa dalam rentetan proses penyelenggaraan pemilu ini dimana ada presiden-presiden tadi kemudian di ujung ini membuat format baru padahal mereka seharusnya bisa mendeteksi bahwa kalau bikin format ini sementara ada stereotype begitu ada penelenggaraan publik apalagi belakangan kita lihat saya tidak perlu menyebutkan nama ada calon wakil presiden tertentu yang cenderung menghindar begitu ada banyak undangan untuk hadir diskusi maupun dialog begitu tidak hadir begitu dan ketika ada apa namanya perubahan format seperti ini KPU harusnya melihat bahwa nanti akan ada pro dan kontra ada polemik yang mengemukai masyarakat sehingga harus memikirkan itu karena kita gak mau nanti pemilu ini bukan kemudian fokus pada prosesnya tapi pada dramaturgi atau apa namanya drama yang sengaja dimunculkan atau menjadi karena KPU yang dilihat bias dalam pelaksanaan dalam konteks kontestasi pagi hari ini saya juga ingin menekankan kami tidak ingin juga menyudutkan salah satu pasangan calon sebenarnya karena kita ingin mengkritik KPU dan saya akan disclaimer dulu bahwa pagi hari ini sejak satu malam yang lalu kita sudah berupaya untuk menghubungi Komisi Pemilihan Umum untuk menjawab kritik publik ini kenapa tapi hingga saat ini belum merespons jadi ya kita undang Pak Juri ini sebagai mantan KPU tetapi kan posisioning belia sudah berbeda jadi nanti dinilai berbeda pula sama orang Pak Juri apa namanya yang pernah berada di dalam KPU tapi begini saya ke Prof. Lili sebentar kalau kita ingin mengkritik atau ingin mengubah format ini dorongan publik begitu kuat bagaimana menyuarakannya agar KPU juga bisa mendengar bahwa tradisi yang sudah dibangun dan untuk menghilangkan prejudice tadi yang dibilang Prof. Lili dan itu bagus bagaimana kita harus mendorong KPU kemarin saya dengar Mbak Puat juga ngomong coba didiskusikan lagi jadi meskipun komunikasi itu bukan panasial untuk menyelesaikan semua persoalan tapi komunikasi itu adalah proses jadi karena dia proses dan ini akan berproses saya kira mungkin para TKN juga perlu diundang untuk memberikan masukan karena mereka juga harus memberi affirmative action juga bahwa sebenarnya ini jangan sampai calonnya kita dituding tidak berani ini perlu dikomunikasikan karena saya pikir Gibran pasti berani pendidikannya juga tinggi apalagi latar belakangnya orang tuanya kehadirannya di publik dan dia wali kota yang sudah punya rekam jejak memimpin saya kira berani supaya jangan ada tudingan itu maka ini perlu dijelaskan memang kan komunikasi politik itu bersifat irreversible jadi kalau sudah dikemukakan seharusnya tidak dijilat lagi termasuk oleh KPU nah ini kalau sudah berjalan baik mekanismenya prosesnya lakukan saja sesuai yang sudah berlaku jadi meskipun mas juri mengatakan itu melanggar undang-undang juga dulu tidak sesuai undang-undang bukan melanggar ya tapi kan diterima oleh masyarakat jadi mereka sudah bisa melihat sosok calon presiden seperti ini wakil presiden seperti ini meskipun waktu makhub amin berdebat sama sandiaga uno prejudice publik juga muncul banyak yang satu di ahli ekonomi syariah lalu si sandi oke-oce saya ingat karena kita membahasnya di kompas tv waktu itu tapi no problem dan itu semuanya menunjukkan kapasitas masing-masing nah kali ini menurut saya supaya tidak menimbulkan prejudice politik terhadap Gibran mungkin mereka perlu berdiskusi lagi oke maju aja gak apa-apa kita kita di belakangnya kan banyak banget yang pintar-pintar termasuk mas juri pasti Gibran berani oke apalagi ini kan sebenarnya yang perlu dilihat adalah kepentingan publik ya ya jadi publik berharap bisa melihat bagaimana capres dan cawapres itu beradu argumentasi capres sendirian dan kemudian cawapres sendirian artinya format debat capres dan cawapres secara terpisah atau khusus kepada cawapres dan capres itu lagi-lagi menguntungkan publik jadi sebenarnya KPU harus melihat kepentingan publik yang jauh lebih utama ketimbang kepentingan kandidat ya iya sambil melihat kandidatnya juga secara mental psikologi mereka siap untuk challenge oleh publik saya ke Bung Juri Bung kalau memang nanti ada diskusi lanjutan begitu artinya TKN dari Prabowo Gibran akan siap untuk diskusi ya Bung Juri ya prinsipnya kami siap ya gak ada masalah dan itu memang format yang yang ditempu oleh KPU untuk mendengarkan masukan dari setiap tim kampanye kewakilan pasangan calon yang kedua yang penting di dalam prosesnya ada prinsip keadilan yang diterapkan mau cawapres sendirian capres sendirian atau mau bareng-bareng atau mau didampingi sepanjang itu menjadi ketentuan KPU dan apa diperlakukan sama kepada semua pasangan calon tidak ada masalah kami tim pasangan calon Prabowo Gibran itu siap dengan format apapun dan itu kami kita sudah dengar kan dari masing-masing pasangan calon nomor satu nomor dua bahkan Mas Gibran sendiri jadi yang kami kritiki adalah karena ada situasi seperti ini dan kemudian diarahkan masalahnya kepada framing negatif terhadap pasangan calon Prabowo Gibran betul ya ini untuk menghilangkan stigma juga harus bisa diskusi ya berdiskusi kembali bagaimana format yang terbaik yang dinilai publik terbaik untuk bisa memunculkan ide dan gagasan termasuk juga dari para cawapres kita nah kalau begitu nanti setelah jeda saya akan bahas dengan Bapak-Bapak dan Ibu Prof Lely bagaimana debat ini memunculkan apa namanya tema-tema yang menarik dan yang paling seksi itu sebenarnya yang mana apalagi untuk cawapres-cawapres kita karena cawapres kita ini yang jadi sorotan sejak awal ada Prof Mahfud lalu Mohamed Iskandar dan juga Gibran Raka Buming ini yang punya sepertinya posisi tidak main-main tidak hanya sebagai penopang tapi juga sebagai pelengkap dari pasangan presidennya kita akan bahas di Sampai Indonesia Pagi setelah jeda tetaplah bersama kami Jalannya selamat menikmati selamat menikmati